Oke, sekarang kita lihat aja soalnya, teman-teman bisa baca ya. Soalnya ini beruntut, jadi kalau teman-teman harus bisa mengerjakan A untuk bisa mengerjakan B, lalu bisa mengerjakan B untuk bisa mengerjakan C, begitu pula seterusnya ya. Oke, sebelum masuk mengerjakan soal A, kita baca dulu instruksinya. Jadi, ada seorang individu bernama Nathan, di mana dia itu diceritakan hanya mengonsumsi makanan dan pakaian. Dan itu sesuai dengan fungsi Copdoglass. Dengan tingkat kepentingan relatif, importance untuk makanan dan pakaian masing-masing sebesar 0,8 dan 0,2. Oke, nah maka saya ingin mereview sedikit tentang ini, fungsi Copdoglass. Jadi, kalau teman-teman tahu fungsi Copdoglass itu seperti ini ya. Kalau untuk dua barang, misalnya X, biasanya kita kalau ada dua barang, parameter yang kita pakai itu adalah parameter alpha dan beta. Bisa nggak saya pakai teta sama 1 min teta? Bisa aja, bebas. Nah, ini konteksnya lebih umum. Nah, biasanya teta sama 1 min teta itu juga bisa dipakai untuk Copdoglass yang CRTS. Kalau dia CRTS, bisa nggak pakai alpha dan beta? Bisa juga gitu. Jadi, alphanya kita ganti jadi teta, misal terus beta jadi 1 min teta atau sebaliknya. Tapi, seperti itulah ya, kurang lebih fungsi Copdoglass. Nah, teman-teman mesti paham ya, kalau di soal ini kebetulan langsung dikasih tahu nih kepentingan relatif 0,8 sama 0,2. Nah, itu menunjukkan si parameter untuk masing-masing barang ya. Jadi, teman-teman udah dapet gambaran nih ya, jadi fungsi utility-nya itu adalah X pangkat 0,8 dikali Y pangkat 0,2. Ya dong, kan Y untuk pakaian. Nah, pakaian itu relative importance-nya 0,2. Berarti beta-nya itu sebesar 0,2. Sedangkan untuk X, itu alphanya sebesar 0,8. Nah, tapi ada hal yang lebih penting ya, yang maksudnya kalau teman-teman mau mengerjakan soal ini, sebenarnya teman-teman udah paham nih. Tapi, saya ingin menjelaskan apa makna alfa dan beta. Sebenarnya saya sudah jelaskan makna alfa dan beta pada fungsi Copdoglass. Kita asumsikan ada dua barang untuk fungsi Copdoglass yaitu X pangkat alfa dikali Y pangkat beta. Nah, apa arti alfa dan beta? Selain disebut dengan kepentingan relatif atau relative importance. Nah, teman-teman mesti paham. Arti alfa dan beta sebenarnya ini ada maknanya ya. Jadi, alfa dan beta itu merupakan budget share. Itu yang teman-teman mesti paham. Karena nanti kalau teman-teman nyari Marshallian Demand, itu bentuknya seperti ini ya. Alfa M dibagi PX. Seperti itu. Untuk barang X. Lalu untuk barang Y, itu beta M dibagi PY. Seperti itu. Nah, coba teman-teman bisa pahami ya. Dari rumus ini sebenarnya dia mau bilang sesuatu ya. Teman-teman tahu bahwa budget constraint itu adalah PXX ditambah PY. Nah, coba ini PXX, ini PYY. Artinya apa? Ini kan menunjukkan expenditure untuk barang X kan. Nah, expenditure untuk barang X besar alfa dikali M. Untuk expenditure Y, itu beta M. Nah, jadi kita bisa tahu nih, alfa M itu berarti kan sebagian dari M sebesar alfa. Nah, berarti alfa itu menunjukkan percentage budget yang digunakan secara fix untuk mengonsumsi barang dalam rangka memaksimumkan utilitas. Jadi, bisa kita bilang, kita tahu nih kalau fungsinya X pangkat 0,8 dikali Y pangkat 0,2 itu artinya apa? Ketika konsumen mencapai utilitas maksimum, maka dia akan menggunakan makanan itu sebesar 80% budgetnya. Jadi, 80% budgetnya itu akan digunakan untuk membeli barang X, dan 20% budget sisanya itu akan, sisanya sebesar 20% itu akan digunakan untuk membeli pakaian. Jadi, itulah seperti itu. Jadi, ada makna dibalik fungsi seperti ini. Oke. Nah, itu untuk fungsi Cobb-Douglas. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang B. Oke. Jadi, sambil mengerjakan soal, soal ini sebenarnya mungkin dirancang untuk kalau ujian mungkin sekitar 1,5 jam ya, 90 menit atau 80 menit. Tapi, kita kepasti kerjakannya sekarang jadi lebih cepat. Oke. Yang B, jika Nathan memiliki pendapatan sebesar 100, maka persamaan budgetnya seperti apa? Nah, teman-teman sudah tahu ya, budget constraint untuk 2 jenis, kalau barangnya ada 2, itu gimana bentuknya? Bentuknya adalah seperti ini. Bentuknya adalah M sama dengan PXX ditambah PYY. Jadi, harga barang X dikali X ditambah harga barang Y kali Y. Karena rumpus dari budget constraint itu sebenarnya sigma PQ. Jadi, harga dikali kuantitas masing-masing barang. Nah, kalau ada 2 barang, ya jadi seperti ini. Yaudah, tinggal kita masukin aja. Budgetnya itu sebesar 100, jadi 100 sama dengan PX. Nah, dikasih tahu nih, harga 1 unit makanan itu 1. Berarti, 1X ditambah PYY, 5Y. Udah. Ini adalah persamaan budget constraint-nya. Oke. Jadi, untuk A sama B, saya rasa belum susah. Oke. Harusnya sih, kalau ujian ini masih hampir semua orang pasti masih benar ya untuk A dan B. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke C. Ya. Teman-teman udah belajar bahwa kalau fungsi COP Douglas pada saat kita ingin memaksimumkan utilitas kita, dengan menghadapi kendala itu kita harus menyelesaikan dengan lagrang. Ya. Dengan constraint optimization. Ya, sama aja. Nah, sebelum kita melakukan constraint optimization, ya kita harus bikin persamaan lagrang-nya dulu. Nah, teman-teman udah tahu kalau lagrang itu artinya apa? Berarti lagrang itu kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan objective function kita dengan kendala tertentu. Nah, dalam konteks ini, kita itu ingin memaksimumkan utilitas. Berarti yang jadi objective function-nya itu adalah utility function. Yang jadi constraint-nya itu adalah si budget-nya. Nah, dan kita harus ingat bahwa budget itu harus sama dengan 0. Jadi, persamaan budget sama dengan 0. Sehingga, bentuk lagrang-nya itu nanti akan menjadi seperti ini. Lagrang sama dengan utility-nya. Ditambah lambda dikali 100. Jadi, persamaan budget constraint-nya dibikin jadi sama dengan 0. Berarti logikanya 100 sama dengan X plus 5Y. Berarti 100 dikurang, buka kurung, X plus 5Y tutup kurung. Atau jadi 100 dikurang X, dikurang 5Y. Nah, ini adalah persamaan lagrang-nya. Oke. Kan cuma disuruh tuliskan persamaan lagrang-nya. Kadang kalau ujian suka begitu tuh, jadi nggak langsung ditanya berapa X dan Y yang memaksimumkan utilitas. Bisa ditanya seperti itu, tapi bisa juga bertahap. Jadi, ditanya dulu kayak lagrang-nya itu kayak gimana. Nah, selanjutnya itu adalah tuliskan first order condition dari persamaan lagrang pada pertanyaan C. Nah, mesti ingat, kalau kita ingin memaksimumkan utilitas, kita ingin mencari X dan Y yang memaksimumkan utilitas. Oke. Di mana kendalanya itu dikalikan dengan si lagrang multiplier. Oke. Berarti, first order condition-nya itu ada tiga. Yang pertama, turunan lagrang terhadap X. Kita bikin sama dengan 0. Terus, turunan lagrang Y. Itu kita bikin sama dengan 0. Dan, turunan lagrang terhadap lambda sama dengan 0. Oke. Karena kita ingin mencari X dan Y yang memaksimumkan utilitas jika kendalanya seperti ini. Dan kita juga ingin mencari bagaimana dampak kendala terhadap X dan Y yang memaksimumkan utilitas seperti itu. Oke. Maka, seperti apa? Jadi, seperti ini. Tulisannya perlu saya perkecil karena ternyata ruangnya saya kurang buat terlalu, apa, kurang banyak. Seperti apa ya? Mungkin. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, turunan lagrang, dan teman-teman mesti paham karena ini sifatnya adalah turunan parsial. Berarti, menuliskan lambang turunannya itu bukan pakai huruf D, tapi seperti angka 6 terbalik. Atau kita nyebutnya Do. Nah, ini diturunkan terhadap X, hasilnya apa? Saya agak lebih cepat mengerjakannya. Kalau teman-teman masih tidak lancar dalam menurunkan ini, fatal. Hanya dapat berapa poin tuh? Eh, nilainya. Kalau misalnya soalnya seperti ini. Jadi, apa namanya, harus mengerjakan dengan cepat. Dan kalau memang tidak paham, coba kerjain kenapa turunannya jadi seperti ini. Yang jelas nanti turunannya adalah 0,8X, min 0,2, dikali Y, 0,2, min lambda, sama dengan 0. Lalu, turunan lagrang terhadap Y-nya adalah 0,2. 0,2X, pangkat 0,8, dikali Y, pangkat min 0,8, dikurang 5 lambda, sama dengan 0. Lalu, turunan lagrang terhadap lambdanya adalah ini sendiri, 100, dikurang X, dikurang 5Y, sama dengan 0. Nah, yang perlu saya tekankan, yang perlu hati-hati adalah, jangan lupa tulis sama dengan 0 pada setiap first order condition. Karena itu adalah arti yang paling penting. Ketika turunan pertama sama dengan 0, artinya kan dia mencapai titik maksimum atau minimum. Atau intinya, si X, Y, dan lambdanya itu mencapai titik optimum. Jadi, kalau kita hanya menurunkan, tidak membuat sama dengan 0, ya fatal. Apa tujuan kita menurunkan seperti itu? Nah, udah ya. Terus kita lanjut ke poin E. Tuliskan marginal rate of substitution untuk barang X dan Y. Oke, dan ini ada tambahan dari saya. Misalnya, kita disuruh menginterpretasikan MRS, itu jadi kayak gimana interpretasinya. Tapi, nanti aja, kita bikin dulu MRS. Nah, ingat rumus dari MRS itu adalah MUX per MUY. Nah, kalau teman-teman perhatikan, turunan kita di sini itu kan menurunkan si fungsi utility terhadap X kan? Nah, berarti ini tuh adalah MUX. Nah, yang bawah itu adalah MUY. Maka kita nggak perlu hitung ulang, kita udah dapet. 0,8 X pangkat min 0,2 dikali Y pangkat 0,2 dibagi 0,2 X pangkat 0,8 dikali Y pangkat min 0,8. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita tinggal sederhanakan saja. Y-nya pindah ke atas, X-nya pindah ke bawah. 0,8-nya jadi 4, 0,2-nya jadi 1. Hasilnya adalah 4Y per X. Oke, jadi seperti itu. Semoga teman-teman sampai sejauh ini masih bisa mengikuti ya. Jadi, besarnya MRS itu adalah sebesar 4Y per X. Nah, yang F disuruh bikin first order condition untuk mencari Marshallian, selesaikan FOC untuk menyelesaikan Marshallian Demand. Nah, jadi apa langkah untuk mencari Marshallian Demand dari persamaan lagrang? Teman-teman harus latihan soal terus-menerus karena ini tuh nggak susah sebenarnya. Tapi kalau tidak terbiasa, pasti kagok. Langkah yang harus dilakukan setelah mencari persamaan lagrang, lalu melakukan first order condition untuk persamaan lagrang, maka kita membuat substitusi dan eliminasi. Yang pertama dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 itu adalah 0,8 X pangkat min 0,2 dikali Y pangkat 0,2 sama dengan lambda. Ini base dari persamaan 1 di mana ini dikurang lambda sama dengan 0 atau lagrang multiplier gitu ya. Terus dibagi 0,2 X pangkat 0,8 dikali Y pangkat min 0,8 itu sama dengan 5 lambda. Nah, ini kita bagi aja. Nah, lambda dibagi 5 lambda itu hasilnya adalah 1 per 5. Lalu, ini hasilnya 4Y per X ya. Karena ini MRS gitu. 4Y per X. Nah, intinya 4Y per X adalah 1 per 5. Nah, jawaban kita yang menggunakan persamaan 1, 2 untuk penyelesaian martial and demand pada dasarnya itu, apa namanya, pada dasarnya itu tuh hanya bersifat untuk mencari ini. Ini kan sebenarnya dari persamaan 1 dan 2 kita tahu bahwa ini tuh sebenarnya MUX dikurang PX lambda sama dengan 0 dan MUY dikurang PY lambda sama dengan 0 atau aturan maksimisasi utilitas yang MUX per MUY sama dengan PX per PY. Dan itu belum menyelesaikan masalah. Nah, masalah kita baru selesai ketika kita tahu rasio Y dan X yang memaksimumkan utilitas dari persamaan 1 dan 2 dan kita masukkan ke persamaan 3. Nah, kan kita tahu 4Y per X sama dengan 1 per 5. Nah, berapa nilai Y-nya? Nilai Y adalah 1 per 5 dikali X dikali 1 per 4 atau 1 per 20X. Atau kita bisa bikin jadi X sama dengan 20Y. Nah, ini adalah hasil dari persamaan 1 dan 2 dan kita masukkan ke persamaan ketiga ini. Nah, kita masukkan jadi 100 dikurang 20Y dikurang 25Y dikurang 5Y sama dengan 0. Nah, berarti 100 dikurang 25Y sama dengan 0 kan? Berarti Y sama dengan 4. Nah, jangan lupa karena kita sudah memasukkan hasil perbandingan persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3, first order condition ketiga, maka kita bisa bikin jadi Y star. Atau kita jadi sekarang mendapatkan Y yang memaksimumkan utilitas seperti itu. Jadi, ini adalah Y star-nya. Berarti X star-nya kita tinggal masukin ke sini. Kan Y star-nya 4, berarti 100 dikurang X dikurang 5 kali 4 atau 20 sama dengan 0. Berarti kita dapat X star sama dengan 80. Nah, dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa, Oh, ternyata kalau fungsi utility-nya seperti ini, harga barang X sebesar 1, harga barang Y sebesar 5, maka kita mendapatkan informasi bahwa X yang akan kita konsumsi sebesar 80 dan Y yang akan kita konsumsi sebesar 4. Dan teman-teman bisa memvalidasi apakah hasil ini sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari, di mana fungsi ini menunjukkan 80% dari budget digunakan untuk membeli barang X. Caranya bagaimana? Nah, kan harga barang X 1. Nah, yang dibeli adalah 80 unit X, berarti PXX adalah 80. Nah, pertanyaannya apakah PXX itu adalah 80% dari M? Nah, kan PXX sama dengan 80. M-nya adalah 100. Berarti terbukti bahwa, oh, ternyata mengonsumsi 80 unit X itu memaksimumkan utilitas karena dia menggunakan income-nya sebesar 80% untuk membeli barang X. Begitu pula untuk barang Y itu sebesar 20%. Jadi terbukti teori yang penjelasan tadi di awal itu terbukti benar seperti itu. Nah, sekarang ini untuk soal E itu dikasih tambahan. Kita coba interpretasi MRS saat konsumsi mencapai utilitas maksimum. Nah, berarti kita tinggal masukin nilai Y dan X yang maksimum utility-nya. Berarti saya bikin di sini ya, MRS star sama dengan 4Y. 4 dikali 4, 16. 16 bagi 80, 1 per 5. Nah, sekarang saya mau tanya, apa itu MRS per 5? Nah, teman-teman mesti tahu MRS itu rumusnya adalah... Pertama, MRS itu apa? MRS itu adalah slope dari indifference curve. Jadi kalau kita bicara MRS, berarti dia menunjukkan kemiringan dari indifference curve. Atau berarti kita mau cari tahu ketika seandainya X itu kita korbankan, berapa Y yang harus kita... Ketika X mau kita naikkan 1 unit, berapa banyak Y yang harus kita korbankan? Seperti itu. Kan rumus dari MRS itu adalah min DY per DX. Nah, berarti kalau hasilnya adalah 1 per 5, artinya apa? Kalau saya mau naikin 1 unit X, maka Y yang harus saya korbankan itu sebesar 0,2 unit. Jadi itu interpretasinya. Kita dapat MRS per 5. Nah, karena MRS itu min DY per DX, berarti kesimpulannya adalah ketika kondisi optimal atau utilitas maksimum, maka meningkatkan X 1 unit, berarti saya harus mengorbankan Y sebesar 0,2 unit. Itu adalah interpretasinya. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Saya rasa A sampai F, teman-teman masih bisa mengikutinya dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke yang G. Gunakan MRS pada jawaban F untuk mencari nilai utilitas maksimum. Ya, gampang. Berarti kita mencari indirect utility function. Atau dalam konteks angka seperti ini, kita tinggal memasukkan nilai XY MRS atau yang memaksimumkan utilitas ini ke fungsi utility. Nah, kan fungsi utility-nya adalah X pangkat 0,8. dikali Y pangkat 0,2. Nah, ternyata kita dapat hasilnya adalah sebesar 43,94242. Ini sudah dipulatkan. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa utilitas maksimum ketika fungsi utility-nya seperti ini, bentuk form-nya, dan budget-nya sebesar 100, harga barang X-nya 1, harga barang Y-nya 5, maka utility-nya itu bisa mencapai 43,94242. Seperti itu. Saya rasa teman-teman masih bisa ngikutin. Nah, sekarang kita lanjut ke yang soal H. Nah, sekarang ada penerapan kebijakan lockdown oleh pemerintah yang menyebabkan harga makanan meningkat jadi 2 dolar. Nah, dengan kondisi ini, jika Nathan berupaya untuk memaksimumkan utilitasnya, maka tingkat konsumsi optimal untuk makanan dan pakaian itu berapa? Nah, sebenarnya teman-teman bisa langsung jawab. Maksudnya teman-teman pasti sudah tahu jawaban yang harusnya. Kan, logikanya tadi. X-star itu adalah alpha M per PX. Y adalah beta M per PY. Sebenarnya dari sini teman-teman bisa tahu sih, oh, tadi kan X-nya sebesar 80, terus Y-nya sebesar 4. Nah, kalau logikanya kan harga X dari 1 ke 2, berarti harga X-nya naik 2 kali lipat. Berarti harusnya apa? X-nya turun setengahnya. Jadi setengahnya. Berarti kan kalau fungsi kopdogas kita bisa ambil kesimpulan berarti kan kalau harga barang X naik 2 kali lipat, parameter alfabetanya tidak berubah dan income-nya juga tidak berubah, berarti X itu jadi 50 persennya. Berarti saya sudah bisa tahu sih, saya sudah bisa nebak, oh, jawabannya itu adalah X-star 40, Y-star sama dengan 4. Selesai deh. Nah, tapi kalau ujian tidak boleh seperti ini. Kalau ujian, teman-teman tetap harus ngerjain lagi dari awal caranya. Memang ribet, karena soalnya ribet. Maksudnya, tidak didesain untuk kalian itu bikin general form. Intinya teman-teman harus tetap mengerjakan dari awal. Ya udah, teman-teman kerjain cara kayak awal tadi. Kalau sebenarnya untuk H ini masih belum susah. Kita lagrangin lagi. X pangkat 0,8 dikali Y pangkat 0,2 ditambah lambda dikali 100 dikurang. Nah, bedanya sekarang bukan X. Kan tadinya 100 dikurang X karena harga X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang itu teman-teman masukin harga X sebesar 2. Jadi, M yang baru, budget constraint yang baru itu adalah kan budget constraint sepertinya. Budget constraint yang baru adalah 100 sama dengan 2X ditambah 5Y. Bukan X plus 5Y lagi, tapi 2X ditambah 5Y. Berarti 100 dikurang 2X dikurang 5Y. Sama, lakukan lagi nih. Turunan lagrang terhadap X, turunan lagrang terhadap Y, lalu turunan lagrang terhadap lambda. Dan bikin sama dengan 0. Kalau lagrang terhadap Y, dan ini dibikinnya nanti harus ke bawah ya sebenarnya. Atau saya bikin ke bawah juga lah ya biar teman-teman terbiasa. Turunan lagrang terhadap X ini jadi 0,8 dikali X pangkat min 0,2 dikali Y pangkat 0,2 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Nah, ini persamaan 1. Lalu, ini persamaan kedua. Nah, teman-teman kalau ada kesempatan kayak gini berarti kan bisa ngerjain. Nah, ini sekaligus teman-teman latihan supaya lebih lancar gitu. Nah, turunan terhadap Y berarti 0,2X pangkat 0,8 dikali Y pangkat min 0,8 dikurang 5 lambda sama dengan 0. Nah, kalau terhadap lambda atau lagrang multiplier-nya ini 100 dikurang 2X kurang 5Y sama dengan 0. Nah, sebenarnya udah nggak susah lagi karena tadi teman-teman sudah mengerjakan bedanya ini diulang lagi tapi dengan harga X yang berbeda. Gitu aja. Oke. Nah, bikin persamaan 1 sama dengan 2. Kayak gini. Ya kan? Seperti ini. Nah, terus kita coret si lagrang multiplier atau lambda-nya ini. Kan? Terus ini jadi 4. Ini Y-nya ke atas X-nya ke bawah. Nah, jadi dapet 4Y per X sama dengan 2 per 5. Nah, 4Y per X sama dengan 2 per 5. Nah, berarti Y adalah 2 per 5. 2 per 5 Nah, X-nya ke sini. Ini 4-nya ke sini. Jadi dapetlah Y sama dengan 1 per 10X atau X sama dengan 10Y. Yaudah, teman-teman tinggal masukin ke sini nih. Seperti itu. Nanti berarti kan X sama dengan 10Y. Nah, teman-teman masukin nanti teman-teman bakal dapet intinya coba teman-teman kerjain sendiri yang jelas nanti dapet jawabannya ini. X star-nya 40Y star-nya 4. Oke. Jadi seperti itu caranya. Ya, gak susah karena kita ngulangin step yang tadi. Oke. Semoga teman-teman masih bisa ngikutin karena saya rasa soalnya belum susah ya sampai poin H. Nah, terus di yang poin I disuruh mencari utilitas maksimum yang dapat dicapai oleh Nathan sekarang ketika harga X naik jadi 2. Yaudah, kan tau nih X-nya 40Y-nya 4. Yaudah, tinggal ganti aja. Tadi yang harusnya 80 jadi 40. Y-nya tetap 4. Nah, nanti dapat hasilnya itu sebesar 25,23829. Oke, dan ini ini telah dibulatkan. Oke. Nah, sampai sini harusnya masih bisa jelas. Nah, tapi intinya apa yang bisa kita simpulkan dari pengerjaan kita sejauh ini? Sebenarnya ada hal yang bisa kita simpulkan dengan pengerjaan kita sejauh ini yaitu kita bisa melihat bahwa ketika harga barang naik pada fungsi kopdoglas dan dengan budget yang sama maka jumlah barang yang dikonsumsi itu akan menurun pada barang yang harga barangnya itu naik yaitu barang X di mana harga barang X naik 2 kali lipat X menjadi setengahnya. Y-nya tetap karena harga Y tidak berubah dan income-nya juga tetap. Dan kita juga bisa melihat karena barang yang dikonsumsi lebih sedikit maka utility itu juga menurun dari 43,94242 menjadi 25,23829. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor J. Nah, soal nomor J ini sudah mulai banyak yang kejebak atau mulai banyak yang salah nih. Jadi, mesti hati-hati untuk mengerjakan soal J jangan sampai salah. Karena sebenarnya tidak susah. Jadi, ceritanya gini Nathan itu kan utility-nya berkurang dari 43,94242 jadi 25,23829 kan. Nah, intinya si Nathan itu pengen mendapatkan utility yang sama kayak sebelumnya yaitu 43,94242. Mungkin enggak dia mendapatkannya kalau seandainya si budgetnya itu tetap 100? Jawabannya enggak mungkin. Karena kita bisa lihat bahwa di kasus ini ini loh kalau budgetnya 100 utility maksimumnya cuma bisa 25,23829. Berarti kalau mau utilitynya kayak semula karena harga X sudah naik ya berarti apa namanya pengeluarannya harus di atas 100. Nah, yang jadi pertanyaan berapakah pengeluaran minimum supaya utility-nya itu jadi segini ketika harga barang itu sudah naik. Nah, maka untuk soal nomor J kita perlu melakukan apa? Kita perlu pakai lagrang lagi. Nah, tapi lagrang untuk apa? Lagrang untuk kasus kalau tadi adalah kasus primal. Jadi, yang kita lakukan di H dan yang kita lakukan di F eh, H ya, H dan ini F itu adalah solusi primal. Jadi, kita melakukan lagrang untuk mencari utilitas maksimum. Nah, sekarang kita mencarinya untuk expenditure minimum. Nah, kalau utility maksimum berarti lagrangnya itu adalah utility subject to budget constraint sebagai ya, budget itu sebagai constraint utility sebagai objective function. nah, kalau untuk expenditure minimization kebalik. Jadi, lagrangnya itu adalah si budgetnya dulu expenditure-nya yang jadi constraint adalah utility. Kenapa? Karena dia mau mencari bagaimana expenditure minimum untuk utility yang sama. Nah, budgetnya itu udah kita tahu bahwa dia budgetnya ada 2X plus 5Y. Berarti lagrang adalah 2X plus 5Y ditambah lambda dikali ini kendalanya. Kendalanya itu adalah ini. Kendalanya kan utility yang semula yaitu sebesar 43, sekian tadi kan. Atau utility-nya itu sebesar apa sesuai dengan fungsi utility yaitu X pangkat 0,8 dikali Y pangkat 0,2. Jadi, seperti ini cara pemerjaannya. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu baru deh kita turunin lagrang terhadap X lagrang terhadap Y terus lagrang terhadap lambda. Jangan lupa bikin sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 2 dikurang. Nah, ini diturunin jadi lambda dikali 0,8 X min 0,2 kali Y 0,2 sama dengan 0. Terus, yang diturunkan terhadap Y itu adalah 5 dikurang lambda dikali ini diturunkan terhadap Y itu 0,2 X pangkat 0,8 dikali Y pangkat min 0,8 sama dengan 0. Lalu, yang diturunkan terhadap si lambda itu adalah ini. Ubar dikurang X pangkat 0,8 dikali Y pangkat 0,2 sama dengan 0. ini adalah persamaan 1 ini adalah persamaan kedua dan ini adalah persamaan ketiga. Terus, langkah selanjutnya sama kayak tadi ya. Berarti kan ini oh, apa bedanya kalau dia itu jadi teman-teman mesti tahu apa bedanya kasus primal sama dual. kalau primal itu nanti kan teman-teman dapat ya untuk dua FOC-nya jadi seperti ini. MUX dikurang lambda PX sama dengan 0 terus MUY dikurang lambda PY sama dengan 0 sehingga ini itu nanti jadi MUX sama dengan lambda PX terus MUY sama dengan lambda PY di mana si lambdanya ini kita coret. Maka dapat MUX per MUY sama dengan PX per PY. nah kalau di kasus dual beda. Jadi kalau di primal itu berarti kan lambdanya itu menunjukkan ini nilai MUX per PX jadi seberapa responsif perubahan harga terhadap si marginal utility. Kalau di kasus dual enggak kayak gitu. Di kasus dual dia seperti ini. Memang hasil akhirnya tetap seperti ini. Itu alasan kenapa kita nyebut duality optimum. Ketika utilitas maksimum expenditure juga minimum. Kalau di dual seperti ini. Jadi nilai lambdanya atau lagrang multiplier-nya bicara tentang hal yang berbeda. Si lagrang multiplier-nya seperti ini atau dia mau bicara tentang bagaimana dampak respons kan constraint-nya itu utility berarti bagaimana marginal utility itu mempengaruhi si PX atau expenditure sebenarnya. Karena goals-nya expenditure minimum. Berarti ini bikinnya adalah jadi seperti ini. 2 sama dengan lambda dikali 0,8 kali X pangkat min 0,2 dikali Y pangkat 0,2 dibagi 5 per lambda dikali 0,2 X pangkat 0,8 dikali Y min 0,8 seperti ini. nah ini itu si lambdanya bisa kita coret. Ini jadi tetap ini 4 terus ini Y-nya ke atas X-nya di bawah seperti itu. Kalau teman-teman merasa bingung dengan operasi perhitungannya itu harus belajar sendiri lagi karena terlalu lama kalau saya harus ngejelasin ini ini naik ke sini gitu kelamannya jadi teman-teman harus paham sendiri. intinya dapat 2 per 5 sama dengan 4Y per X atau dengan kata lain sama sih hasilnya adalah 2X sama dengan 20Y atau X sama dengan 10Y hasilnya sama kayak tadi tapi nanti ada alasan kenapa saya harus pakai lagrang karena dia kasusnya expenditure minimum jadi nilai X sama dengan 10Y-nya tidak dimasukin ke si hasil dari primal tapi dari hasil dual yaitu ini. nah kan teman-teman dapat nih X sama dengan 10Y yaudah ini tuh masukin ke sini berarti jadinya u bar dikurang 10Y pangkat 0,8 dikali Y pangkat 0,2 sama dengan 0 berarti kita dapat u bar sama dengan 10 pangkat 0,8 dikali Y nah berarti Y sama dengan 10 pangkat min 0,8 dikali u bar nah teman-teman masih ingat ini kan kita melakukan expenditure minimization berarti result-nya hasil yang optimum ini kita sebut dengan apa bukan Marshallian tapi dia Hixian nah jadi ini adalah Y Hixian jadi saya ingin sekilas aja jadi teman-teman lakukan lagrang dimana expenditure sebagai objective function utility sebagai constraint lalu turunkan lagrang terhadap XJ sama lambda sama seperti kasus primal nah yang membedakan adalah persamaan 1 2-nya dimasukin ke persamaan 3 ya sama sih cuma persamaan 3-nya beda kalau di primal persamaan 3-nya itu dari budget yang dibikin sama dengan 0 kalau di sini adalah utility-nya jadi U bar dikurang U sama dengan 0 dimana U itu adalah bentuk form utility-nya dan kita mendapatkan X sama dengan 10Y sehingga nilai X diganti jadi 10Y nanti dapat U bar sama dengan 10 pangkat 0,8 kali Y berarti Y Hixian adalah 10 pangkat min 0,8 dikali U bar oke jadi ini adalah nilai Y Hixiannya nah terus cara nyari X Hixiannya gimana kan X adalah 10Y berarti kita masukin nilai Y Hixian di sini berarti hasilnya adalah X Hixian sama dengan 10 pangkat min 0,8 kali U bar dikali 10 jawabannya berapa 10 ini kan 10 pangkat 1 jadi 1 sama min 0,8 jadi 10 pangkat 0,2 U bar jadi ini adalah X Hixian ini adalah Y Hixian oke nah terus langkah selanjutnya apa nah expenditure minimum itu berarti gini kan expenditure-nya adalah 2X ditambah 5Y nah masukkan X dan Y yang meminimumkan biaya itu yaitu dari Hixian demand yang kita dapat ya kan nah berarti oh ya ini tadi bintang-bintangnya jangan salah ya teman-teman perhatikan instruksi soalnya kayak disuruh bintang 1 nah itu berarti kayak kasih kode nih ini bintang 1 karena nanti beda ini bintang 2 ini bintang 2 gitu ya oke nah ini bintang 3 expenditure-nya nah intinya kan persamaan expenditure-nya 2X plus 5Y nah kita masukkan nilai X dan Y yang meminimumkan biaya yaitu sebesar ini 2 dikali 10 pangkat 0,2 kali ubar ditambah 5 dikali 10 pangkat min 0,8 dikali ubar ini adalah expenditure-nya nah atau expenditure-nya itu bisa diolah jadi 10 sorry ya intinya teman-teman tinggal masukin aja nilai ubarnya atau gak usah disedainin pokoknya nilai ubar-ubar yang semula sebesar 43 itu 43,94242 itu dimasukin ke sini ya nanti teman-teman bakal dapat hasilnya adalah ini teman-teman coba hitung sendiri aja jadi ubar yang tadi sebesar 43,3 itu dimasukin ke sini nanti dapat expenditure-nya sekitar 174,1 kayak gitu ya jadi kita bisa menyimpulkan oh memang benar kan tadi logikanya kalau harga barang udah naik utility turun nah tapi kalau mau utility kayak semula harus naik budgetnya budget minimum untuk mendapatkan utility yang sama dia butuh budget lebih tinggi yaitu sebesar 174,1 begitu oke jadi seperti itu paham ya jadi untuk soal j ini mulai sebenarnya belum susah tapi kalau teman-teman gak ngerti teman-teman gak akan bisa cari seperti itu oke nah terus selanjutnya dicari kak berapa tingkat konsumsi optimal yaudah ini ini tinggal masukin nilai hixian demandnya kan hixian demandnya adalah 10 untuk x hixian 10 pangkat 0,2 kali ubar y hixian itu 10 pangkat min 0,8 kali ubar yaudah teman-teman tinggal masukin nilai ubar yang 43, sekian oke masukin aja ke sini nanti teman-teman bakal dapat hasilnya adalah untuk x hixian itu adalah 69,64 ini dibulatkan ya lalu untuk y hixian itu adalah sebesar 6,96 dan kalau teman-teman perhatikan ini rasionya sama dengan 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 yang semula ya kenapa? karena gini budgetnya naik berarti konsumsinya bisa naik nah tapi karena harganya proporsi harganya sama ya disini kan harganya udah naik jadi makanannya 2 pakaiannya 5 nah makanya kita bisa lihat oh ternyata x banding y itu kan 10 banding 1 nah ini juga disini juga 10 banding 1 kenapa? karena proporsi harganya sama yang beda cuma budgetnya kayak gitu dan kalau teman-teman bisa uji ini tuh ini nilai 69,64 ini adalah 8 dia menggunakan untuk beli barang x itu adalah 80% dari expenditure yang baru ini coba aja ini dikali 2 itu sama dengan hasil ini dikali 2 kan harga x itu 2 nah berarti ini dikali 2 itu sama dengan 80% dari ini terus ini dikali 5 karena harga y 5 itu sama dengan 20% dari ini coba aja kayak gitu oke jadi cukup jelas ya untuk x-hexian dan y-hexian oke nah soal jadi kalau teman-teman udah berhasil ngerjain sampai sini kemungkinan besar teman-teman bisa dapet 100 sebenarnya tapi yang paling fatal kalau teman-teman gak bisa ngerjain j ini poinnya cukup hilangnya besar ya j dan k itu poinnya gede sekali padahal gampang jadi kalau teman-teman tidak bisa mengerjakan j dan k yaudah agak fatal kalau teman-teman gak ngerjain l, m, n, o ya masih gak apa-apa tapi kalau j dan k nya udah gak bisa l, m, n, o nya gak bisa yaudah nilai teman-teman mungkin sekitar 50-an oke nah jadi intinya seperti itu ya sepertinya penjelasan saya tidak terlalu cepat kalau memang terlalu cepat teman-teman nanti tinggal tonton ulang aja tayangan perdana ini oke nah terus intinya dari soal tadi sebenarnya kita tuh bisa mengkaitkan income effect dan substitution effect dan untuk kurvanya sudah saya gambarkan terlebih dahulu untuk menghemat waktu nah nanti saya akan jelaskan detail dari kurvanya maksudnya kayak kenapa sih kurvanya itu seperti ini oke nah tapi intinya sekarang kita jawab dulu nih soal-soal di bawah kita jawab dulu nah kayak ditanya nih berapa substitution income effect dan total effect ketika harga makanan itu naik 2 dolar kan kita bisa lihat tuh ketika makanan naik 2 dolar jumlah makanan itu turun nah untuk mengencari tahu substitution income effect sama total effect alangkah baiknya jika kita membayangkannya di dalam kurva sebuah kurva ini oke jadi kita bisa lihat bahwa tadi itu kita perhatikan deh tadinya ketika harga X itu sama dengan 1 harga Y nya 5 apa yang terjadi yang terjadi X nya itu bisa dikonsumsi 80 unit sedangkan Y nya itu sebesar 4 sorry ya Y nya 4 berarti 4 4 yang ini oke nah apa yang terjadi ketika harga X itu naik jadi 2 harga Y nya tetap income nya tetap jawabannya adalah X turun jadi 40 nah martialian demand itu kita bicara tentang apa sih martialian demand itu bicara tentang utility ini berapa X dan Y yang memaksimumkan utility dengan budget yang sama berarti kita bisa menyimpulkan oh gara-gara harga X naik 2 maka dengan income yang sama harga Y yang sama jumlah X yang dikonsumsi itu turun dari 80 ke 40 maka 80 ke 40 itu adalah arah total efek paham gak kan X turun dari 40 dari 80 ke 40 berarti total efeknya adalah ingat kalau kita mencari efek berarti kita mencari nilai sekarang dikurang nilai sebelumnya gitu kebetulan nilai sekarang lebih kecil makanya total efek itu negatif terbukti karena X itu turun 40 turun 40 itu artinya dari 80 turun ke 40 jadi seperti itu maka kita bisa nyimpulin total efek adalah nilai X martialian yang baru dikurang X martialian yang lama hasilnya adalah 80 dikurang 40 sama dengan 40 oke nah sekarang kita ini kan berarti ini ya gara-gara jadi gini gara-gara harga X naik real income berubah ingat yang namanya income efek itu artinya perubahan real income bukan bukan income nya naik atau turun bukan karena real income nya oke jadi dari 80 ke 40 itu udah murni karena total efek nah masalahnya mempengaruhi perubahan perubahan kuantitas barang baik barangnya itu turun atau naik bukan dari segi income atau dari segi harganya saja tapi ya tapi intinya kedua faktor tersebut nah kalau income efek itu berarti kita mau mencari efek kalau seandainya income efek itu berarti dia seolah-olah itu dia mencari dampak perubahan real income nya jadi dengan harga yang sama gimana yang jelasinnya jadi pertama substitution efek dulu deh kalau substitution efek dia gak ngukur perubahan real income jadi dia anggap seolah-olah itu tadi utility nya itu tetap konstan sebesar 43 nah itu sesuai dengan result hixion demand yang kita udah dapet tadi kalau hasil hixion demand nya kan kita dapet x hixion itu 69,64 nah ini tuh mencoba mengilustrasikan bahwa nih loh kalau aku mau mempertahankan utility ku yang sama dengan harga x naik jadi 2 aku tuh harus ngurangin x dari 80 ke 69,64 nah berarti dari 80 ke 69,64 itu adalah substitution efek kenapa? karena aku masih mencapai utility yang sama tapi dengan budget yang lebih tinggi nah kalau income efek oh iya sekarang saya mau lihat perubahan real income nah anggap income nya itu sama tapi real income berubah nah berarti income efek tuh dari sini ke sini paham ya jadi substitution efek tuh ngeliat perubahan real income nya makanya dia dia menggunakan slope jadi dia seolah-olah itu kalau income efek dia itu mengasumsikan real income tetap sama yaitu sebesar 100 kalau substitution efek enggak dia pakai budget yang baru tapi utility nya sama tapi kalau income efek utility nya udah beda dia berada di indifference curve yang berbeda oke maka kita bisa mencari substitution efek itu dengan cara berarti kan nilai sekarang itu adalah hixian demand berarti x hixian yaitu sebesar x star star ini dikurang marshalian mula-mula nah hixian hixian yang sekarang 69,64 dikurang 80 berarti hasilnya adalah min 10,36 jadi seperti itu nah untuk income efek berarti ini dari 69,64 ke 40 atau dari x sorry dari 40 dari 69,64 berarti 40 dikurang 69,64 atau x star star dikurang x triple star berarti income efek sama dengan 40 dikurang 69,64 hasilnya adalah min 29,56 nah ini min 40 nah berarti dari jawaban LMN berarti kita bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata lebih banyak pengaruh income efeknya daripada substitution efek yang mempengaruhi total efek seperti itu oke jadi ternyata jadi ternyata barang x itu dari 80 ke 40 atau turun 40 itu 10,36 itu kontribusinya dari substitution efek 29,56 itu kontribusinya dari income efek dan kalau ditotalin ya jadilah total efek seperti itu oke nah untuk penggambaran kurvanya seperti ini berarti y nya tadi dari 4 ke 6,96 kembali ke 4 nah ini emang agak beda dengan kurva di buku kenapa? karena kalau kurva di buku saya sudah bilang dia bukan fungsi cop dog glass asumsinya mungkin fungsi chest nah kalau ini kan fungsi cop dog glass maka untuk barang lain dia itu bakal total efek sama dengan 0 karena kita bisa lihat kalau cop dog glass kalau harga barang lain berubah maka kalau harga barang lain tidak berubah maka barang lain tersebut kuantitasnya tetap sama itu sebabnya barang lain total efeknya sama dengan 0 seperti itu oke nah terus kalau ditanya hubungan permintaan pakaian dengan makanan jawabannya adalah net substitute alasannya kenapa? karena ketika px naik x-nya turun lalu y-nya akan naik nah dalam hal ini kita tidak melihat dari marcialian tapi kita lihatnya dari hixian kita bisa lihat bahwa jadi teman-teman bisa nulis ya ketika px naik x turun y akan naik buktinya apa? tadi ketika ketika pakai hixian demand y-nya itu sempat naik dari 4 ke 6,96 sedangkan x-nya tetap turun dari 80 ke 69,64 ya karena x turun dari 80 ke 69,64 sedangkan y-nya itu naik dari 4 ke 6,96 maka kita bisa simpulkan bahwa barang tersebut itu adalah net substitute seperti itu oke kalau pakai marcialian nggak bisa nah jadi untuk mencari net substitute atau net complement ya jadi yang berkaitan dengan net itu harus pakai hixian nah kalau gross itu marcialian kalau secara gross atau secara kotor berarti jawabannya adalah gross barangnya itu adalah gross independent tapi yang ditanyakan apakah dia net atau gross substitute atau complement berarti kita bisa jawab bahwa dia itu net substitute karena apa secara marcialian demand total efek y-nya itu 0 karena barang y tetap 4 nggak berubah tapi kalau kita lihat dari segi hixian kita bisa lihat bahwa x itu turun dari 80 ke 69,64 sedangkan y-nya itu naik dari 4 ke 6,96 sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan pakaian dan makanan itu adalah net substitute oke seperti itu